Tumpuh bersama Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, meraih prestasi untuk negeri. Pancasila dalam artian Universitas Pancasila bukanlah sekedar tanda pengenal dan pembeda, melainkan memiliki kedalaman arti yang hakiki sesuai dengan misi yang diemban. Memberikan peranan positif dalam pengembangan ilmu dan teknologi, serta pengembangan masyarakat berpancasila seperti yang dicita-citakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Universitas Pancasila berniat dan bertekad untuk menghasilkan lulusan yang berjiwa Pancasila, memiliki nilai dan sikap, pengetahuan, kecerdasan, ketampilan, serta kemampuan berkomunikasi dan mendukung pembangunan serta menjunjung tinggi nilai pendidikan. Sebagai wujud komitmen pengamalan dari nilai-nilai luhur Pancasila dan mengokohkan toleransi umat beragama, Universitas Pancasila membangun enam rumah ibadah di tengah lingkungan kampus, yaitu Masjid At-Taqwa, Kelenteng Kebajikan Agung, Gereja Protestan Geraha Layanan Kristen, Gereja Katolik Santo Petrus, Pura Widya Santika, serta Vihara Dhamma Sasana. Dalam peran sertanya di bidang pembangunan kesehatan, Universitas Pancasila memiliki fakultas farmasi, dan hal ini merupakan wujud nyata seorang farmasis terhadap masyarakat. Sebagai fakultas farmasi swasta pertama dan terbesar di Indonesia, memiliki visi menjadi pelopor pendidikan tinggi farmasi yang unggul di tingkat nasional dan internasional, mengabdi kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan serta dijiwai Pancasila. Fakultas Farmasi Universitas Pancasila berkomitmen menjadi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat untuk menghasilkan tenaga ahli dan profesional di bidang farmasi yang berkarakter mulia dan berwawasan global. Seiring berkembangnya dunia pendidikan, Fakultas Farmasi Universitas Pancasila pun terus berkembang dan memiliki 5 program studi, yaitu Diploma 3 Farmasi dengan Akreditasi A, Sarjana Farmasi Akreditasi A, Profesi Apoteker Akreditasi A, Magister Akreditasi Unggul, dan Doktor Ilmu Farmasi Akreditasi Baik Sekali, dengan para alumni tersebar di seluruh penjuru tanah air hingga mancanegara. Hingga tahun 2022, Fakultas Farmasi telah mampu meluluskan tenaga ahli madia farmasi, Sarjana Farmasi, Profesi Apoteker, Magister Farmasi, dan Doktor Farmasi lebih dari 13 ribu lulusan. Fakultas Farmasi Universitas Pancasila menerapkan model pembelajaran Student Center Learning. Problem Based Learning, Project Based Learning, dan Outcome Based Learning, yang mendukung proses pembelajaran terkini dan handal. Perkembangan model pembelajaran diterapkan untuk menghasilkan lulusan farmasi yang unggul dan bermutu. Dalam mendukung perkembangan dan kemajuan dunia farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Pancasila telah ditopang fasilitas dan sarana-prasarana yang lengkap, seperti halnya Laboratorium Teknologi Farmasi, Laboratorium Kimia Farmasi, Apotek Pendidikan, serta Laboratorium-laboratorium lainnya. Fakultas Farmasi Universitas Pancasila dilengkapi dengan CBT Center dan OSCE Center untuk mendukung pengembangan kompetensi profesi apoteker. Fasilitas ini dibangun untuk mendukung sistem pembelajaran dan final exam lulusan farmasi yang berkompeten di dunia farmasi. Bidang Kepustakaan Fakultas Farmasi Universitas Pancasila memiliki perpustakaan yang telah berdiri sejak 1976 dan kemudian diperluas hingga diresepikannya gedung baru dua lantai dengan luas lebih kurang 486 meter persegi yang diberi nama Perpustakaan Sunarto Prawiro Sujanto tepat pada bulan Juli tahun 2009. Dunia telah mengakui farmasi sebagai profesi yang besar dalam melakukan pelayanan kepada umat manusia. Seperti halnya Fakultas Farmasi Universitas Pancasila mempunyai tanggung jawab dan berkontribusi yang besar untuk menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang farmasi. Dunia farmasi semakin tumbuh dari tangan lulusan terbaik yang telah tercetak. Tumbuh bersama Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Tumbuhkan terus prestasi untuk negeri Pancasilais. Terima kasih telah menonton!